Hai assalamualaikum semuanya Hai Bunda kali ini kita bikin balado jengkol sederhana yuk cara membuatnya mudah disini ada jengkol yang sudah direbus selama 20 menit ya kemudian kita siapkan bumbunya kita potong jengkol menurut selera ini cuaca lagi dingin-dingin sedikit panas ya masih di posisi rada flu tapi tidak ada hambatan untuk kita membuat makan siang seperti ini kurang lebihnya irisan jengkolnya kemudian bumbu sudah kita blender ya untuk bahan bumbunya saya tulis di kolom deskripsi ini cara memasak dapur ning bunga bumbu segabrusnya takaran seikhlasnya Insyaallah rasanya luar biasa kita panaskan minyak kemudian kita goreng jengkol sebentar saja atau opsional kalau boleh kering juga nggak papa tapi sepertinya rada keras deh kita goreng sedang-sedang saja setelah rada kering kita angkat ini cara masak simple ala-ala saya ya Bunda Hai kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan ada cabai merah bawang merah bawang putih dan sedikit rasi kemudian saya menambahkan daun jeruk ya ditambahkan garam gula dan kaldu bubuk tips untuk bunda-bunda atau sista yang sibuk bekerja biar simpel memasak kita bikin bumbu yang siap saji begitu ya blender kemudian kita goreng kita simpan dan ini bumbunya setelah harum atau bumbu matang kita masukkan jengkol jangan lupa tes rasa ini walaupun sambil bekerja karena saya suka menyiapkan bumbu yang sudah siap saji ya bumbu serbaguna ada yang buat bumbu sambal bumbu lodeh bumbu apapun itu kalau kita punya setok itu masak kapanpun waktunya tinggal gabrus gabrus ya Bunda ini opsional tambahkan irisan daun bawang jika tidak suka boleh di skip ya seperti ini kurang lebihnya beladu jengkol ala dapurnang bunga semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video sederhana selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati